Intro Berita Sumsal 24 jam hari ini Komisi 5 DPR RI Hana Gayatri berkunjung ke Oku Timur Di sana Hana mengaku dalam setahun ada 700 rumah yang dibedah Hana Gayatri anggota Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Oku Timur Hana mengaku kunjungan kerja ini untuk melihat pembangunan bedah rumah dan pertanian Sebab meski pandemi COVID-19 bedah rumah tetap berjalan Dalam satu tahun dia mengaku ada 700 rumah tidak layak puni yang dibedah Dia juga mengaku kunjungan ke Oku Timur ini sebagai amanah dari almarhum ibunya Selama menjadi wakil rakyat sudah banyak yang dia berikan kepada Kabupaten Oku Timur Seperti bedah rumah, bangun pesantren dan masjid Serta mengusulkan pembangunan irigasi dan jalan di sawah Yang tercatat 700 rumah, tetapi sepertinya saya memperhitungkan lebih dari situ Selama sudah dibangun sudah 700 rumah, ya yang sudah Yang perhitungan saya sepertinya lebih dari itu Tetapi saya berdekat tahun ini mencukupi untuk semua Berapa jenisnya, target kita Misi kekurangannya sepertinya 400-an ya 800-an 800 per tahun Jadi yang sudah kita bangun, target kita 4 ribu Nah, langsung 5 ribuan itu Untuk seluruh Kabupaten, 9 Kabupaten Dan 2 Pemadanya Tapi bagi saya Yang penting adalah Pogu Timur Pogu Timur ini 700 rumah, Bu ya Itu baru tercatat Repotor dan jurukamera, Armand Jaya, Palpres Pemirsa Bukman Lian kembali menjabat Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Bakti 2023-2027 Kedepan, ia berencana membuka program baru Yakni Ilmu Kesehatan dan Fakultas Kedokteran Hal ini diungkapkan Bukman Lian usai pelantikannya Sebagai Rektor di masa jabatan keduanya Yang berlangsung di Aula Haji Aidil Istri Syah Gedung BSC Bukman mengatakan pihaknya Menyiapkan rencana strategis 5 tahun mendatang Di antaranya persiapan Pembukaan pendidikan serata 3 Dan mencita-citakan memiliki Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yang jelas memang kita harus menyusun rencana Yang namanya pergeruan tinggi Kalau melijarkan baik ketika akreditasi Yang ditanya pertama Mana rencana saudara Ketika saudara menjabat sekolah Jadi ketika saya tahun 2017 Tanggal 30 November tahun 2017 Dilantik menjadi rektor priode pertama ketika itu Maka rencana telah saya susun Hasil susunan rencana selama 5 tahun Itulah saudara-saudara bisa lihat Pengelanan lompatan Universitas Bigiri saat ini Yang saya rasa memang Memang belum sebanding dengan apa yang diinginkan Tapi dengan bermodalkan suasana ketika itu Maka ini sudah lompatan luar biasa Sementara itu ketua PGRI Sumatera Selatan Haji Ahmad Zulianto mengatakan Untuk fakultas kedokteran PGRI sudah punya lahan 2 hektare di Karanganyar Ia menilai PGRI sudah pantas punya fakultas kedokteran Dan saat ini juga sedang disiapkan untuk S3 Hari ini yang penting pertama sesuatu yang bersejarah Bahwa Universitas PGRI ini berubah badan penyelenggara Kalau yang kemarin kita YPL-PPT Sekarang kita sudah menjadi BPH Kita merupakan gabungan yang ada di pusat ya PB-PGRI Artinya kita lebih luas Jadi skopnya lebih luas dan lebih terbuka ini Maka ke depan tantangan-tantangan yang mungkin Saat sekarang masih ada oleh Universitas Ini adalah satu perjuangan rektor baru ini Walaupun dulunya rektor, sekarang rektor baru lagi Ini sudah ditambah menjadi 5 tahun masa baktinya Artinya kita menyesuaikan dengan Renstra Bahwa Renstra itu harus 5 tahun tuntas Yang mungkin ada tahunannya Renja Nah ini yang harus dibangun Yang dibuat oleh Universitas Sehingga kita akan meningkat Baik dari kualitas Jadi tidak hanya kuantitas ya Tapi kualitas itu sangat penting Batik motif durian yang menjadi ciri khas kota Lubuklinggau Semakin diterima masyarakat Baru-baru ini batik dengan gambar buah durian ini tembus di pasar Milan, Italia Batik bermotif durian yang merupakan produk usaha rumahan ini menjadi passion internasional Usaha yang diinisiasi ketua tim penggerak PKK Lubuklinggau Haja Rina Prana ini berhasil menembus di pasar Milan, Italia Endeng Puspita Sari, salah satu penggiat batik durian mengaku tetap mempertahankan motif durian Meskipun saat ini sudah memiliki banyak jenis Hal ini sebagai upaya mempertahankan ciri khas batik kota Lubuklinggau Untuk mengenalkan batik glitik motif durian, wanita berkacamata ini mengaku kera mengikuti berbagai event lokal, nasional, dan internasional Bahkan batik motif durian sempat mendapatkan apresiasi positif dari pemerhati passion di Itali Di galeri batik miliknya, Endeng mengajak tetangganya untuk menggeluti batik durian Seiring berjalannya waktu, kegiatan membatik ternyata mampu membantu perekonomian tetangganya Amirna, salah satu warga sekitar mengaku senang mengikuti kegiatan membatik di galeri batik glitik Berita terakhir sumsel 24 jam hari ini Sebanyak 400 prajurit yang tergabung dalam Satgas Organik Yonif Raider 142 bertugas di Papua Di sana para prajurit melaksanakan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial kepada masyarakat Sebanyak 400 prajurit Yonif Raider 142 Kesatria Jaya bertugas ke wilayah Papua Di sana para prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas Organik ini Dilepas oleh Pangdam Dua Sriwijaya, Majen TNI Agus Soehardi Di Dermaga Pelebuhan Bombaru, Kota Palembang Pangdam menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada prajurit Yonif Raider Yang telah mendapatkan kepercayaan dari pimpinan TNI, bangsa dan negara Sebagai Satgas Satuan Organik yang memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan teritorial Dan komunikasi sosial di Provinsi Papua Majen Agus mengingatkan bahwa pelaksanaan tugas operasional kali ini mengalami perubahan Dari operasi tempur menjadi tugas teritorial Pola operasi strategis yang dilaksanakan di Papua dan Papua Barat Telah mengalami perubahan konsep operasi Dari operasi tempur menjadi pembinaan teritorial Oleh sebab itulah Pangdam meminta kepada prajurit untuk melaksanakan tugas secara humanis Dengan melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial Dan komunikasi sosial serta menghindari cara-cara kegerasan Sementara itu orang tua Serdarido Alam Shalubis Rosananu Dianti mengaku ikhlas Melepas anaknya berangkat bertugas selama 9 bulan di Papua Dia berpesan kepada anaknya tersebut untuk tidak jauh dari pasukan Dan tetap meningkatkan keimanan dan ketakuan selama bertugas Terasaan orang tua gimana Ya kayak Terahan juga ya Sementara sekulasi disana seperti itu Sepertinya mereka anak saya Anak bu ya Sudah sering bu berangkat kayak gini bu Atau baru ini ya Terus Kalau pesan-pesan yang ibu sampaian kepada anak ibu seperti apa ibu? Pesan-pesan saya Seperti disana dia tetap dengar Dengan rompongannya jangan dipisah dari rompongannya Kalau pisahnya jadi kosnya aja Semoga mereka selamat kembali juga Demikianlah berita sumsel 24 jam hari ini Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya Di Youtube Palpres Oficial Seperti Podcast Cuko Pedas Kuda Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis Dan Ruang Cerita Bersama Kakak Juli Saya Beta di Kasus Manda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton